Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, Stisip Samsul Ulung Sukabumi akan melebarkan sayapnya dengan membuka jalur S2. Hal tersebut disampaikan pembina Stisip Samsul Ulung Fatmawati Puah Upah usai menghadiri sidang sena terbuka di Sudasarjana ke-20 Stisip Samsul Ulung Sukabumi tahun akademik 2022-2023 di Gedung Grand Sulanjana, Jalan Selabintana kemarin. Menurutnya dalam perjalanan kampus tersebut, pihaknya akan memperjuangkan ke depannya ada jalur untuk S2 agar mahasiswa, mahasiswi ketika telah menyandang gelar S1 bisa melanjutkan kembali di kampus yang sama atau tidak harus keluar daerah. Rencana tersebut didasari karena ingin melanjutkan perjuangan dari pahlawan nasional Kihaji Ahmad Samusi bersama almarhum Prof. Dedy Smatuloh yang ingin terus memajukan pendidikan di Sukabumi. Jurusan informasi publik saat ini telah melalui proses pengajuan untuk S2 atau menunggu izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. sehingga... Terima kasih. Terima kasih. Selama 4 tahun dia belajar telah mendapatkan bekal ilmu-ilmu dan pengalaman khususnya di pemerintahan. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat pengalaman khususnya di pemerintahannya karena sejauh dengan apa yang bekerja. Saya juga alhamdulillah bekerja di pemerintahan juga. Dari jumlah mahasiswa yang diwisuda, ada sekitar 70% mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan belum bekerja karena usianya masih terbilang produktif. Sisanya 30% mahasiswa yang memang sudah bekerja baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Terima kasih.